Baik, khusus ular teman-teman sekalian Dibedakan karena para ulama antara ular yang kita temukan di jalan Dengan hewan yang kita temukan di rumah Hukumnya berbeda Kalau di rumah, anjuran baginda Nabi SAW sebelum dibunuh Itu harusnya diingatkan dulu Diingatkan dulu Diingatkan sampai tiga kali, keluarlah, keluarlah, keluarlah Kalau dia tidak mau diingatkan tiga kali keluar Maka bunuhlah dia Tapi kalau dia keluar Berarti dia jelman, syaitan, jin Suruh pergi Dan kalau dia jin, dia akan pergi Kalau dalam rumah Kalau di luar rumah, enggak usah antum usir-usir Enggak usah bilang keluar Karena sudah halal dibunuh Dan ini terjadi kepada seorang sahabat Pengantin baru Sahabat ini Baru menikah Dia rupanya Baru kumpul beberapa waktu sama istrinya Kemudian dia ingin hadir di majelis Nabi SAW Tinggalkanlah istrinya sendiri di rumah Kemudian dia pergi ke masjid Waktu dia pulang ke rumahnya Dia merasa enggak enak Dia pulang ke rumahnya Dia temukan istrinya Ada di depan rumah Dan dalam kondisi tidak semua sempurna tutup hijab Ada sebagian rambut yang terlihat Sebagian kulit yang terlihat Cemburu dia Dia marah Lalu kata istrinya Jangan kau cemburu dulu Lihat ada apa di dalam yang membuat saya keluar Maka dia pun masuk ke dalam Ternyata ditemukan ada ular besar di atas ranjangnya Maka si laki-laki itu pun mengeluskan pedangnya Lalu dia melawan ular itu Sampai akhirnya Terbunuhlah dua-duanya Si ular dan si sahabat tadi Lalu terdengar lahar tersebut Kepada Nabi SAW Maka Nabi SAW mengatakan Semestinya Salah seorang dari kalian Mengingatkan dulu Kalau ada ular di rumahnya Sampai tiga kali Ada khilaf dan ulama Mengatakan tiga kali itu tiga kali Ucapan Atau selama tiga hari Tapi Allah wa alam Tentu saya kalau ditunggu tiga hari Bahaya juga ini Jadi makanya lebih baik Diingatkan Disuruh pergi Ini khusus masalah ular Tapi kalau kalah jengking dan yang lainnya tidak ada Tetap saja boleh Dibunuh